Insiden kebakaran hebat melanda lapas kelas 1 Tangerang, Banten pada Rabu 8 September, dini hari. Dilaporkan sebanyak 41 orang tewas akibat kebakaran ini, sementara puluhan lainnya mengalami luka. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Kebakaran di blok C lapas kelas 1 Tangerang terjadi segera pukul 1 lebih 50 waktu Indonesia Barat. Diketahui blok C berisi 122 warga binaan dengan kasus narkoba. Dikutip dari Kopas.com, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Fadil Imran mengungkapkan dalam peristua ini terdapat korban tewas dan juga korban luka. Fadil menyebut korban luka dalam peristua ini total berjumlah 72 orang. Untuk korban meninggal dievakuasi ke dua rumah sakit berbeda yakni RSUDK Bupaten Tangerang dan RSUP Sitanala. Sedangkan untuk korban luka dirawat di poliklinik lapas. Terkait penyebab kebakaran, Fadil menyatakan pihaknya akan menyelidikinya. Proses ini akan dilakukan oleh Tim Pusat Laboratorium Forensik atau Pusat Forma Bespori. Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan Satres Krimpores Metro Tangerang Kota juga turut membantu dalam mengetahui sebab kebakaran. Dikutip dari Kompas.com, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Fadil Imran mengungkapkan, dalam peristua ini terdapat korban tewas dan juga korban luka. Fadil menyebut korban luka ringan dalam peristua ini total berjumlah 72 orang, sedangkan korban luka berat berjumlah 8 orang. Sebelumnya, Kepala Bagian Humas dan Protokol Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti, membenarkan soal kebakaran tersebut. Menurut Rika, kebakaran terjadi sekarang pukul 1.50 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan penanganan kebakaran, sebanyak 30 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!